Halo sobat pecinta film selamat datang di konten movie storyline pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah series berjudul Avatar The Last Airbender yang rilis tahun 2024 sebuah series yang menceritakan seorang anak yang ditakdirkan menjadi penyelamat dunia sebelum semua videonya alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu karena video ini akan jadi full konten spoiler jadi langsung saja Yuk kita masuk ke intronya let's go Alkisah dimula dari ibukota negara api terlihat ada penyusup yang sedang dikejar oleh penjaga terlihat penyusup ini kabur sambil membawa gulungan surat ternyata penyusup ini adalah seorang pengendali tanah dengan mudahnya dia bisa melumpuhkan semua pasukan penjaga dari kejauhan teman si penyusup sudah menunggu tapi sayangnya penyusup ini berhasil ditembak jatuh karena tidak ingin gulungan itu jatuh ke pasukan negara api si penyusup ini memberikan gulungan itu ke temannya dan dia berusaha menahan pasukan yang mengejar tapi sayangnya si penyusup ini berhasil ditangkap dan dibawa ke raja api bernama Azulon si penyusup berkata kalau rencana perang negara api sudah dibawa menuju raja bumi mendengar itu Azulon terlihat senang karena semua akan terfokus ke kerajaan bumi dimana Azulon memiliki rencana penyusup yang lebih besar lagi kemudian dengan kejamnya Azulon membakar si penyusup sampai hangus terbakar jadi tujuan sebenarnya Azulon adalah untuk memburu Avatar kemudian kita dijelaskan kalau di dunia ini ada empat elemen yaitu air tanah api dan udara dahulu semua negara hidup dengan damai dan rukun berkat adanya Avatar jadi Avatar ini adalah pelindung dunia yang mengendalikan keempat elemen ketika Avatar meninggal maka jiwanya akan terlahir kembali dalam siklus reinkarnasi maka yang akan menjadi penerus Avatar selanjutnya berasal dari pengadalian udara di lain sisi tepatnya di kuil udara selatan hidup seorang anak yang sangat berbakat bernama Eng di sini Eng memiliki seorang guru pendamping bernama Giazo walaupun Eng sangat berbakat Giazo menasihati Eng agar terus belajar kemudian Giazo meminta Eng untuk membantu yang lain mempersiapkan festival komet besar setelah itu Giazo dipanggil untuk menghadap ke Dewan Kuil disana Giazo menjelaskan walaupun Eng berbakat tapi dia masih belum siap untuk memikul beban berat sebagai Avatar selanjutnya mendengar itu Dewan Kuil menasihati Giazo agar secepatnya mengungkapkan jati dirinya Eng sebagai Avatar setelah itu Giazo mengajak Eng ke Monumen Yangsen jadi Yangsen ini adalah Avatar dari pengendali udara alasan Giazo mengajak Eng ke sini untuk mengungkapkan jati dirinya Eng sebagai Avatar selanjutnya Giazo berharap Eng bisa menjadi penyamat dunia dari kekejaman negara api saat ini mengetahui itu Eng menangis di pelukan Giazo yang sudah dianggapnya sebagai sahabatnya di malam harinya yang tidak bisa tidur karena masih kepikiran akan takdir yang dia jalani tidak lama kemudian datang bisa terbang bernama apa menemani Eng di sini Eng berpikir untuk pergi meninggalkan takdirnya sebagai Avatar setelah itu Eng pergi bersama apa meninggalkan kuil udara sementara jauh dibawah kuil udara pasukan negara api sudah berkumpul untuk menyerang kuil udara terlihat pasukan negara api dengan kejamnya menghabisi semua pengendali udara termasuk sahabatnya Eng yang bernama Giazo juga ikuti habisi sementara di tempat lain perjalanan Eng terhalang oleh badai Eng yang berniat kembali malah tenggelam di lautan kemudian Eng tak sengaja dia mengaktifkan mode avatarnya yang membuatnya membeku di dalam bola es kemudian Waktu pun terus berjalan kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Katara terlihat Katara sedang berlatih mengendalikan air jadi Katara ini hidup di desa Teluk Serigala yang berada di Kutub Selatan Katara juga memiliki seorang kakak bernama Soka setelah itu Soka mengajak Katara untuk mencari ikan saat di perjalanan perahu mereka terbawa arus yang membawanya ke bongkahan es di laut sementara di tempat lain terlihat kapal negara api sedang menuju Kutub Selatan kapal ini dipimpin oleh pangeran Zuko anak dari Raja Api Ozai saat Katara ingin menarik perahu dengan kekuatannya tiba-tiba bongkahan es itu meledak dan mengeluarkan sinar ke langit ternyata di dalam bongkahan es itu ada Eng yang pingsan setelah itu Katara dan Soka membawa Eng ke desa saat dibawa ke desa neneknya Katara terkejut melihat Eng adalah pengendali udara konon katanya pengendali udara sudah punah sejak lama di lensisi Zuko masih berdebat dengan pamannya bernama Iroh di sini Zuko percaya kalau di tempat ini ada avatar yang dicari alasan Zuko mencari avatar agar dirinya bisa kembali ke negara api karena sebelumnya Zuko diusir oleh Raja Ozai sementara di desa terlihat Eng sudah sadar dari pingsannya di sana Eng merasa bingung kenapa dirinya ada di desa di sini Soka masih belum bisa menerima Eng yang dianggap orang asing di desa kemudian Eng bertanya ke Soka dimana bison terbang miliknya dengan sekuat tenaga Eng terus memanggil apa setelah dipanggil dengan peluit apapun datang menghampiri Eng setelah itu Eng menceritakan kejadian saat dirinya kabur dari kuil yang pada saat itu sedang mengadakan festival komet besar mendengar komet besar neneknya Katara terkejut karena kejadian itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu mendengar itu Eng pun keluar dari aula untuk menyendiri di sini Eng merenung karena dia sudah kehilangan teman guru dan tempat tinggalnya di kuil tidak hanya Eng Katara juga pernah merasakan kehilangan sejak negara api menyerang desa pada saat itu ayahnya Katara bersama pasukan desa Eng pergi memburu pengendali api namun ayahnya tidak pernah kembali Katara juga bercerita kalau pengendali air di kutub utara dan kerajaan bumi masih terus melawan invasi negara api jadi sejak negara api menyerang tidak ada lagi bangsa lain yang bisa berkunjung dengan aman setelah itu Katara mengajak Eng ke bangkai kapal untuk menunjukkan keahliannya walaupun Katara masih sulit mengendalikan air melihat itu Eng mengajari Katara untuk bisa merasakan energi untuk mencapai keseimbangan setelah dicoba akhirnya Katara bisa mengangkat air ke udara kemudian pandangannya terhalikan melihat kapal negara api datang menuju ke desa terlihat di desa Soka mengumpulkan anak muda untuk siap berperang di sini Katara bingung kenapa negara api datang ke desa kemudian neneknya Katara mengatakan kalau mereka mencari Eng sang avatar setelah itu Zuko dan pasukannya mendatangi desa Zuko mengacam akan menghancurkan desa jika tidak segera menyerahkan avatar awalnya Soka ingin menyerahkan Eng ke Zuko tapi Katara menghalangi dan mengatakan kalau seorang pemimpin juga harus melindungi yang lemah mendengar itu Soka mengambil senjatanya dan menantang Zuko berduel terlihat Soka bukan tandingan bagi Zuko yang bisa mengalahkannya dengan mudah saat akan dihabisi datang Eng yang membantu Soka setelah itu Eng rela ditangkap demi bisa menyelamatkan desanya Katara setelah Eng dibawa Soka bertekad untuk kembali menyelamatkan Eng sementara di dalam sel Eng bertanya ke paman Iroh kenapa negara api melakukan hal ini paman dan Iroh berkata kalau negara api berusaha menciptakan perdamaian dengan caranya sendiri dimana semua bangsa akan tunduk dibawa kendali negara api setelah itu Eng diam-diam mengambil kunci milik penjaga di lain sisi Katara dan Soka bersiap-siap untuk mengejar kapalnya Zuko awalnya mereka akan pergi naik kapal tapi Katara menyarankan untuk pergi naik apa sementara Eng berhasil kabur dari dalam sel dan masuk ke ruangannya Zuko disana Eng mengambil buku catatan Zuko mengenai silsila Avatar terdahulu dan tongkak terbangnya setelah itu Eng berusaha kabur dari kapal dengan cara terbang tapi sayangnya Zuko menembakkan api yang membuat eng terjatuh dengan cepat Soka datang tepat waktu menyelamatkan Eng awalnya mereka ingin kembali ke desa tapi kalau mereka kembali nanti mereka akan membahayakan penduduk desa kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke kuil udara selatan tempat tinggalnya Eng terlihat kuil itu sudah hancur diserang negara api disana Eng juga melihat sahabatnya terbunuh yang yang marah atas sengaja mengaktifkan mode avatarnya awalnya yang tidak bisa mengendalikan diri akibat dipenuhi kemarahan tetapi setelah mengingat semua kenangan bersama Giatso yang kembali bisa mengendalikan dirinya setelah itu yang menangis di pelukannya Katara disini yang bertekad untuk berjuang melawan negara api dan menciptakan perdamaian sementara di tempat lain terlihat Zuko sangat marah dan bersumpah akan menangkap Eng dan episode pun bersambung